Intro Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Merauke beberapa hari terakhir mulai meresahkan warga. Hal ini ditanggapi serius oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Merauke dengan operasi antisipasi dini di beberapa wilayah padat penduduk yang berpotensi bencana. Seperti ketika anggota tim penanggulangan bencana Kabupaten Merauke ini memangkas sebuah poin besar yang hidup persis di lokasi pemukiman warga yang padat. Kegiatan yang sengaja terjadi pada malam hari di Jalan Pemuda Pusat Kota Merauke dengan pertimbangan agar tidak mengganggu aktivitas di jalan raya yang ramai. Sesuai dengan imbauan dari BMKG agar masyarakat berhati-hati selama seminggu ke depan karena cuaca yang ekstrim melanda wilayah Merauke. Hal ini pula lah yang menggerakkan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Merauke melaksanakan beberapa operasi dini sebagai langkah antisipasi. Ini kan kalau sudah begini kan termasuk bencana. Ketika pohon itu kena rumah-rumah yaitu bencana dan perlu penanganan empat-empat. Dan memang ini tidak bisa kita melihat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah begitu luar biasa karena penyawa orang. Jadi perlu diselamatkan. Apalagi kepentingan umum misalnya di jalan raya seperti ini. Jadi beberapa titik ini bahaya nanti lalu lintasnya berkambah. Dan ini memang harus betul-betul disikapi dengan baik. Dan perlu untuk penanganan serius. Dalam operasi yang terjadi di Jalan Pemuda ini, sebuah insiden terjadi. Instalasi kabel ke rumah seorang warga mengalami korsleting karena posisi kabel yang melintasi ruas Jalan Pemuda yang selalu ramai membuat satuan petugas lalu lintas Polres Merauke turun ke lokasi untuk mengamankan para pengguna jalan. Warga yang bermukim di sekitar lokasi sempat dibuat panik. Mereka terpaksa mematikan listrik di rumahnya sambil menunggu petugas dari PLN tiba di lokasi. Ini kan lagi ada penebangan pohon. Jadi mungkin ada sangkut pautnya mulai dari penebangan pohon. Mungkin ada kabel atau yang lain di sini. Jadi di pas ujung tiang listrik di sini ada yang korslet. Jadi kita juga menjaga kemungkinan yang kita tidak mau ini. Jadi yang perumahan di sekitaran sini kita padam limitnya sementara. Sampai tunggu dari pihak PLN untuk datang tangani kabel yang korslet. Dalam operasi antisipasi awal yang dilakukan oleh para petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke, mereka juga melibatkan instansi serta dinas-dinas terkait seperti kepolisian, pemerintah distrik, kelurahan, serta dinas lingkungan hidup, tak terkecuali warga di lokasi pun turut dilibatkan. Johan De Bosco, Kompas TV Merauke Jalan Transkondo yang menghubungkan kota Merauke dan distrik Naukejirai hingga kampung terujung Republik Indonesia di bagian selatan tanah Papua, Kampung Kondo. Kondisinya sangat memprihatinkan saat ini. Jalan berlubang, berlumpur, serta kolam di mana-mana menjadi keluhan warga di saat musim penghujan seperti saat ini. Warga yang menggunakan jalan tersebut dipaksa untuk ekstra hati-hati, lumpur becek, serta licin menjadi pemandangan yang terlihat di sepanjang jalan tersebut. Dua tahun terakhir, warga yang bermukim dari Kampung Bokem, Nasem, hingga kampung-kampung di distrik Naukejirai terpaksa bertahan menggunakan akses jalan tersebut karena merupakan jalan darat satu-satunya. Selain jalan yang rusak berat, sebuah jembatan yang terletak di antara Kampung Nasem dan Dalir dalam kondisi yang juga rusak parah. Masyarakat terpaksa menambal secara swadaya jembatan tersebut dengan bahan seadanya karena merasa sangat bergantung dengan jembatan itu. Kondisi ini membuat masyarakat menilai pemerintah tidak memperdulikan nasib mereka. Hal ini pula lah yang membuat mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu-pemilu yang akan datang. Namun mereka berharap pemerintah segera menjawab keluhan mereka tersebut dengan memperhatikan kondisi jalan serta berupaya untuk memperbaikinya. Masyarakat rumah itu jalan bagus. Kemerintah kalau berhatikan jalan. Kalau jalan begini, ya masyarakat juga susah. Dalam perhubungan antara Kampung ke Kampung. Terus masyarakat juga kalau bertani, mensari, ikan. Kan mau pasarkan juga kan bisa ya? Ya, karena jalan. Iya, jalan. Kalau jalan bagus kan, nelayan juga bisa. Cehutan juga, petani juga. Semangat. Juan De Bosco, Kompas TV, Merauke Menghindari kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu rumah sakit terkait pelecehan seksual pada pasien membuat Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sorong, Selebesolowu menghimbau seluruh staff dan tenaga medis untuk bekerja secara profesional. Dengan adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang pelanggaran pengambilan video saat pelayanan karena menyangkut privasi pasien sehingga Manajemen Rumah Sakit akan segera mengeluarkan aturan terkait penggunaan media komunikasi saat bekerja. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit, Selebesolowu mengatakan hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi menjaga kenyamanan pasien yang tengah mendapatkan pengobatan. Atau mungkin juga ke depan kami akan berupaya untuk membuat lagi SOP agar supaya ada beberapa Rumah Sakit di luar atau sesuai dengan SOP yang ada ya ketika sementara bekerja HP tidak boleh dihidupkan atau diaktifkan atau mungkin disimpan di semacam kotak penyimpanan begitu ya, di loker-loker petugas masing-masing nanti mau pulang baru bisa diaktifkan. Cuma hal ini juga kita perlu mempertimbangkan baik karena menyangkut soal sarana komunikasi juga penting ya jadi kita nanti mau lihat dua hal ini apakah bisa membantu kita tetap. Manajemen Rumah Sakit menjamin ke depan jika terjadi hal demikian di RSUD Selebesolowu otomatis petugas tersebut akan dikenakan sanksi tegas oleh karenanya untuk menghindari itu semua semenjak saat ini telah dihimbaukan kepada seluruh staff dan tenaga medis agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Luarambat Lahiri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!